Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini beneran ya paling banyak orang beli karena harganya cukup menggiurkan tapi gimana performanya baik untuk editing maupun gaming nyok ditonton aja video konser saya maaf maksudnya video kali ini ampi tuntas jangan lupa untuk support terus anal ini biar saya bisa melupakan semua yang terjadi dan menggapai mimpi di akhir tahun 2023 ini Amin Fujitsu Lifebook U939 harga bekas di rentang 3 hingga 4 juta rupiah yang bener malah bos yang yang bener yang sesuai spesifikasi contoh ini kalau ambil RAM 8GB dan SSD 512GB harganya jadi 3,7 jutaan kalau RAM 16GB SSD nya tetep ya 512GB bisa diangka 4 juta gitu bro dan saya pilih yang RAM nya 8GB SSD 512GB kalau dilihat dari generasinya harusnya laptop ini keluar tahun 2018 atau 2019 yang yang lalu kalau nggak salah ya kalau salah yang mau dikoreksi spek singkat laptop ini pakai Core i7 Gen 8 RAM 8GB SSD 512GB layar FHD atau Full HD ya 13,3 inch VGA Intel HD 620 kamera 2MP WiFi ada Thunderbolt 3 ada USB Type-C fingerprint dan banyak bener pokoknya nanti saya share aja ya detilnya di deskripsi kali pertama lihatnya langsung terposona nih biarpun keluaran lama tapi berasa kekinian banget ya simple tapi elegan ini bobotnya enteng banget loh mana tipis lagi tapi jelasnya nggak setipis isi dompet kalian maksudnya saya untuk power pada bagian samping kiri ada audio 1x USB 3.0 1x HDMI 2x Thunderbolt 3.0 dan power connector pada bagian sebelahnya ada RG45 1x USB 3.0 SDK dan ada SIM tray ini lengkap banget nih laptop untuk keyboardnya standar ya dan biarpun bekas masih enak digunakan terus tepat di bagian bawah keyboard ada fingerprint nah untuk model touchpadnya ini terpisah ya nggak nyatu saya suka yang ginian kamera dari laptop ini sendiri bisa merekam gambar hingga 1080p 30fps dan kualitasnya ya standarnya nggak ada yang yang spesial sekarang coba kita hidupkan laptopnya dan lihat tampilan biosnya ini masih jadul eh biar kata jadul udah support ya bahkan nggak ada kendala kalau dipakein Windows 11 karena udah dibenamkan TPM 20 lanjut kita lihat spesifikasi detail dari Fujitsu U9 39 ini nah ini pakai prosesor Core i7 serinya RAM-nya 8665U ya 1,9 GHz up to 4,8 GHz 4 core 8 Thread RAM-nya 8GB DDR3 emm kok DDR3 ya kenapa nggak DDR4 tapi udahlah uang dari sononya ini SSD-nya pakai M2 SATA 512GB merek DST merek apa ini apa singkatan dan seterusnya ya atau jalan-jalan masih ada hubungan dengan DSB dan sebagainya yang tahu mau nggak komen untuk kecepatan baca SSD ini diangka 531 MB per second dan tulisnya diangka 499 MB per second jelas jauh lebih baik ya dibandingkan pakai harddisk eh laptop ini kalau dilihat di web sudah support NVMe tapi kok dikasih M2 SATA mungkin buat neken dana kali ya makanya dikasih yang murah untuk layarnya sendiri biarpun ukuran 13,3 inch resolusinya sudah FAD alias 1080p dan untuk baterai laptop ini udah pakai yang 4 cell ya jadi cukup wajar kalau baterainya masih tahan hingga 3 jaman biarpun ini kondisi bekas ya masih haji baterai laptopnya sekarang akan saya coba rendering video baik 4k maupun 1080p seperti biasa sumber video dari handphone nih dengan durasi satu menit lebih 30 detik baik untuk kualitas 4k ataupun 1080p untuk render video 4k laptop ini membutuhkan waktu 6 menit 47 detik lumayan ya nggak lama-lama banget sedangkan 1080p waktu yang dibutuhkan hanya 1 menit 52 detik gimana cepatan ini jauh ya kalau pakai resolusi 1080p untuk kecepatan SSD nya udah saya jelasin di sebelumnya ya sekarang saya akan coba transfer data ke laptop dan kecepatan transfernya cukup baik nih di atas 100 MB per second nah untuk hasil backsmark R15 nya dapat nilai 381 untuk CPU nya dan 40 46 fps untuk OpenGL sedangkan untuk CPU R23 multi-core dapat nilai 2052 dan single core 781 dan lanjut dilihat sendiri ya hasil blunder eh sorry kebawah pilpres nih maksudnya blender 30 dari laptop satu ini lantas gimana kalau kita paksa bergaming Ria di laptop ini kita bahas yang lancar jaya aja dulu ya pertama saya coba memainkan Game Pass 2017 di resolusi 720p settingan lo hasilnya lancar pake banget kenapa 720p bos ya ndak tahu kok nanya saya mau saya kasih sepeda maaf ya Pak jangan ngambek loh canta doang terdunang setanah kenapa ya mungkin efek VRAM yang kecil banget ya cuma 128 MB dan ini nggak bisa diatur di bios jadinya nggak bisa di setting 1080p Oh ya mau pakai charger ataupun enggak enggak ngaruh ke performa gaming ya tetap lancar kok untuk PS 2024 bisa saja lancarnya tapi kalian harus terima kondisi gambar yang seiprit alias kecil gini ya nggak bisa full lanjut ke game Dota 2 yang mana di game ini main di resolusi native 1080p settingan low hasilnya masih sangat memuaskan dengan frame rate di angka 30 hingga 50 fps game Valorant di resolusi 1080p settingan low frame rating dihasilkan masih cukup tinggi juga ya di angka 60 hingga 90 fps nggak terlalu banyak game yang saya uji coba di laptop ini keterbatasan waktu sama kemampuan dari laptopnya makanya cuma beberapa game yang saya uji coba saya coba mainkan Genshin Impact nih resolusi 720p settingan rata kiri hasilnya di beberapa scan dapat frame rate yang bagus ya tapi ada juga yang bikin drop fpsnya hingga belasan fps ya namanya juga pakai untuk Intel gini ya jangan berharap terlalu banyak lanjut ke game favorit nih GTA 5 di game ini biarpun resolusi 720p settingan rata kiri tapi frame rate yang didapet kurang memuaskan nih kadang menyentuh perasaan eh bener kan perasaan sakit hati lihat fpsnya maksudnya kadang dapat di angka 30 fps kadang bisa 20 fps apa nggak nyakit banget tuh coba oke ke game PUBG nih resolusi 720p settingan very low 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 dan hasilnya bikin sesak di dada nih gambarnya hancur frame rate nya hancur dan cuma dapat dibawah 10 fps dan terakhir game IPEC legend ini berkali-kali nyoba eh pas mau masuk malah DC pas mau masuk lagi malah penalti ya elah ngeselin banget nih gamenya ya udah nggak jadi tes game satu ini harga yang ditawarkan sangatlah pantas dengan apa yang kalian dapatkan ya dari spesifikasi yang tergolong baik di rentang harganya fitur yang komplit body tipis dan ringkas dan bobot yang ringan ini nggak nyampi satu kilo nih beratnya jadi alasan kenapa laptop ini cukup laris di pasaran ya pas banget ya buat kalian yang membutuhkan laptop untuk ngerjain tugas atau browsing bahkan untuk editing tipis-tipis ya baik foto maupun video untuk performa gaming sendiri saya nggak menyarankan untuk memaksakannya di laptop ini lawung memang bukan untuk gaming ya dan lagian juga suhu yang dihasilkan laptop ini saat bermain game itu sangat tinggi nih tembus di angka 100 derajat Celcius ini yang dibaca di HP monitor ya nggak tahu akurat bener atau enggak namanya juga aplikasi gratisan tapi minimal kalian tahu gambaran panasnya laptop ini kalau dipaksa bergaming Ria Oke sampai disini aja dulu bahasan laptop Fujitsu U939 jangan lupa untuk support terus channel ini dengan cara subscribe like dan saya Terima kasih udah mampir di NK channel selamat menikmati selamat menikmati